Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mudah-mudahan yang jawab salamnya hebat seperti tadi Insya Allah senantiasa sehat Amin Dan juga teman-teman yang ada di seluruh Indonesia Dimanapun berada Pasti semuanya sehat Teguk tangan dong Siapa pencipta langit? Allah Siapa pencipta bumi? Allah Siapa pencipta bakmi? Allah Mau bilang Allah Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Allah Tuhan yang maha esa Tuhan kita semua Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Allah Siapa nama Nabi-Mu yang Agung? Moana Aku hebat karena beramat Aku hebat karena beramat Suatu hari Semua anak-anak di seluruh Indonesia Semua pasti sekolah Termasuk Dinda Dinda ini tetangganya keawam Anaknya sudah kelas 1 SD Tapi setelah mandi Dia gak mau makan Aku gak mau makan Aku malas Jangan dibaksa Ayahnya bilang Loh Kita harus sarapan dulu Karena kalau kita sarapan Badan kita bisa kuat Kita belajarnya bisa maksimal Tapi nanti kalau gak habis Ya harus dihabiskan Makanan jangan banyak-banyak dulu Dan nanti sebelum kenyang kita harus berhenti Yaudah kalau gitu makan Tapi aku malah sekolah Hehehe Hari ini ada tamasyak Kata ayahnya Yaudah kalau gitu Eh jangan lupa Harus menjadi anak yang selalu berubah Maksudnya? Berubah itu kalau kemarin Sedikit cengeng Harus menjadi anak yang periang ceria Seperti yang disini Cantik-cantik Ganteng-ganteng Apalagi ini ganteng sekali Hehehe Iya ayah Maafkan aku Aku akan ceria lagi Baiklah hal begitu Kalau sudah siap Lalu Dinda pun sarapan Dan segera Pacik-cantik Pakai helm Kemudian ayahnya mengantar Menuju sekolah Pacik-cantik Ding-ding-ding-ding-ding-ding Wah ternyata di sekolahan itu sudah siap semua naik di atas bus ini mau kemana mereka sudah bersiap untuk tamas ya tamas ya oh iya aku lupa oke aku senang aku senang lalu semua naik di atas bus satu persatu mereka naik ada temannya yang namanya muski dia pun kemudian melompat di atas bus lalu yang bernama Burhan aku juga sudah naik semua menaikin aku duduk di mana duduk disini di belakang bersifah sampir duduk bismillahirrahmanirrahim ada udah siap berangkat mereka berdoa dalam perjalanan aku lupa doa perjalanan teman-teman ingat gak bismi ingat gak bismillahirrahmanirrahim wakil usaha ingat aku ingat lagi Alhamdulillah wah ini busnya mogok pas yang baru udah berdoa astagfirullahaladzim bener-bener berdoa bismillahirrahmanirrahim busnya berjalan wah berada di jalan raya di jalan raya ada juga iya ada juga mobil yang wah wah kebetulan juga di atas ada kendaraan juga yang itu ya betul wah busnya terus berjalan semua bernyanyin aku anak hebat ceria selalu jangan ketawa suaranya jelek sayang ayah ibu sepanjang waktu nah ada di rumah dan juga semua yang ada disini kemudian tiba-tiba busnya itu naik di atas pegunungan berat sekali anak-anak semuanya berdoa ya udah berdoa wan dengan tenaga dan keahlian dari sopirnya akhirnya naik ke pegunungan rupanya busnya itu sampai di sebuah sekolahan tapi kok sekolahnya tidak sebagus sekolahan kita semua kayu-kayunya sudah rapuh semua kayu-kayunya ternyata sudah dimakan rakyat hebat salam wah pintunya sudah tua tua sekali kesini pak guru iya anak-anak semuanya dengarkan pak guru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ini dimana sih iya ini dimana gua tau itu pak guru mau bicara harus didengarkan ya betul apa yang dikatakan oleh temanmu itu siapa namanya tindak siapa dindak dindak ya dengarkan pak guru kalian sudah pernah menabung belum menabung menabung aku punya tabungan aku juga aku juga aku juga maksud pak guru di sekolah kalian sudah menabung ingat tidak dengan tempat tabungan yang celengan iya celengan yang sudah disiapkan oleh pak guru namanya kotak amat kotak amat kotak amat apa namanya itu kotak amat iya yang sudah kalian kumpulkan tabung peduli iya aku ingat setiap hari aku memasukkan uang ke dalam tabungan itu yang namanya tabungan peduli nah tabungan peduli itu sudah menung dan semua teman-temanku mengumpulkan sebanyak hal ada 50 juta banyak sekali nah lihatlah sekolah disitu sekolah disitu perlu sekali untuk kita bantu karena anak-anaknya rajin sekolah tetapi sekolahnya gedungnya sudah sudah meruntut alhamdulillah terima kasih pak guru sudah membawa kami ke sini aku juga senang karena aku ingin teman-temanku di desa atau dimana saja yang tidak beruntung harus sekolah seperti kita iya ya horey kita sekarang berjumpa dengan anak-anak teman-teman baru mereka berlari ingin masuk ke sekolah itu eh stop stop hati-hati kita berkumpul di depan tiba-tiba dari dalam kelas itu dari sekolah itu keluar anak-anak ya menyambut rupanya anak di desa sana yang juga ingin sekolah oh itu pak teman-teman assalamualaikum mereka menjawab walaikumsalam lalu mereka pun menyerahkan tabungan peduli itu kepada guru yang ada di sana ayo dinda yang mewakilinnya untuk maju ke depan aku iya silahkan dinda aku iya aku iya indah aku yang iya ya wah ternyata uang yang sudah dikumpulkan memang sudah sangat banyak berapa tadi ya 60 iya mudah-mudahan apa yang diserahkan anak-anak kami yang selalu peduli terhadap umat terpeduli kepada teman-teman yang lain bisa membuat mereka insyaallah nanti jumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan pahala dan masuk surga iya aku akan bersemangat mana tabungnya ini 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 semua dikumpulkan mudah-mudahan kita semua terus bersemangat kita semuanya harus perduli oh ya kesetrum dia bener sekali akhirnya mereka pun akhirnya pulang kembali ke rumah teman-teman kami pulang dulu ya tiap-ti ya ya tiap-ti dadak eh disana ada kambing dadak kambing dadak sapi dadak ayam dadak hantu ginda sampai tiba kembali di rumahnya cerita sama ayahnya ayah salaman ayah ternyata untung saja aku sekolah iya iya bukan untung memang harus wajib sekolah karena sekolah itu memang untuk anak-anak iya tapi ya kita sekolah lagi bertamas ya oh ya ke kebun binatang bukan terus ke wahana permainan enggak tadi wisatanya wisata perduli namanya oh gitu ya aku kan sudah sering napung ya tapungannya itu lalu diberikan untuk pembangun sekolah hebat sekali kamu berarti selama ini uang jajanmu uang jajannya sih ada cuma ditapung juga tapungannya ya tapungan peduli oh gitu berarti anak-anak hebat mudah-mudahan kamu dan teman-teman semuanya selalu peduli pada sesama tepuk tangan semuanya nah teman-teman itu cerita kawan tentang kepedulian kita sampaikan ke teman-teman yang lain nanti sampaikan ke semua teman-teman dan ayah ibu bahwa kita harus selalu punya tabungan peduli untuk sahabat-sahabat kita yang memang membutuhkan adik-adik di rumah mudah-mudahan semuanya juga seperti dari adik-adik teman-teman kawam di SD Pondok Melapi Bekasi mudah-mudahan semuanya menjadi anak yang peduli Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh warahmatullahi um